selamat menikmati gue tuh dulu sering liat lo di TV gue suka banget dengan gebrakan-gebrakan keputusan-keputusan lo gitu dan akhirnya kita bisa satu duduk, satu meja satu konten dengan Mas Wisnu ini sebuah, kalau buat gue secara pribadi sebuah pencapaian besar tapi mungkin untuk Mas Tama turun level ya kagak lah, justru kalian ini unik lah, beda ini, top ini tapi kalau gue mau nanya sama lo nih mas lo kan bergerak, sebenarnya kan pokoknya yang garis benang merahnya semua industri yang lo ada disitu, ada kreatifitasnya sebenarnya, karena lo itu diharapkan oleh banyak orang untuk membawa gebrakan-gebrakan yang menerobos terobosan-terobosan, itu harapan orang terhadap lo gue mau nanya sama lo, lo jawab jujur aja pernah gak terbebani pada saat orang berharap sama lo untuk bikin sebuah gebrakan yang selalu menembus batas, selalu menembus batas atau lo at least pernah gak terpikir kayak jangan saya terus dong kan ada hampir 300 juta manusia di Indonesia maksud gue, sisi-sisi manusiawi gitu kan maksud gue, kita penasaran saya gak pernah ngerasa terbebani biasa-biasa luar biasa tapi memang begini lo tanya gue jujur kan silahkan jadi begini problemnya jadi menteri itu dengan waktu dulu di sebelumnya bikin Asian Game atau di swasta segala macem gue gak perlu banyak omong buat apa-apa i see i kan, artinya gini contoh Asian Game Asian Game saya ditunjuk menjadi creative director itu 2 tahun sebelumnya iya kan iya gue kerja aja ya katakan relatif 1,5 tahun sebelum acara lah gue mulai kerja ininya ya gue fokus aja membangun tim mendesain bikin kreatif bikin konsep bikin itu tanpa perlu di resein ya baru sebulan sebelum acara Mas Erik Thohir ngomong ngomong dong ke publik promosiin oke nah disitu pada saat itu semua sudah siap infrastruktur sudah siap tim saya sudah siap penari sudah siap sudah bagus segala macem baru deh gue berani ngomong iya kan gitu ini kalau jadi menteri kan ngomong apa aja salah ini salah belum melihat ujungnya gimana iya kan belum melihat ujungnya gimana udah salah misalnya saya waktu bikin opening Asian Game pohon berimajinasi Pak Presiden begini 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 lalu berusaha diwujudkan begitu ya kan iya 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 walaupun pada saat itu semua orang meragukan itu bisa terwujud betul betul semua orang meragukan eh protokol lah gimana gak apa yang Pak Presiden naik motor itu ya iya semua bilang ah lu gila ide nya masa Presiden begini semua orang bro gak ada yang bilang bisa nih gak ada bahkan Pak Jogowi sendiri deg-degan kayaknya pasti iya iya tapi serius nih iya Pak gini gini iya iya saya naik motor tapi tapi mungkin itu bisa jadi sebuah wake up call bahwa kalau ide gue ini udah mulai banyak di questioning orang-orang mungkin itu salah satu tanda bahwa this is the right one iya bener semakin banyak yang orang men challenge gitu ya atau mempertanyakan itu makin semangat gue anjrit gue makin semangat gitu gue liat aja gue wujudin ini gue bilang gitu pernah gak pernah gak sampe nyerah misalnya satu ide bagus banget banyak yang menentang banyak yang menentang maksudnya orang mengakui ini bagus bagus sih bagus tapi maksudnya jebuk kadang kadang ada lah yang begitu ya tetapi at least saya sudah mencoba sebaik mungkin untung presidennya Pak Jokowi yang seneng gitu ya ngomongin pas gitu beliau sangat super iya 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 seandainya pun ide ditolak atau apa tetap tetap semangat aja berarti ya iya semangat aja gak bikin second account ngepost capek capek nih gini terus gagal dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi noise download noise sekarang di appstore atau playstore